Hai teman-teman, coba lagi dengan saya kembali disini Di video kali ini saya ingin sedikit sharing Mengenai kura-kura yang lagi saya demenin banget Yaitu kura-kura CST Atau Common Snapping Turtle Jadi Ini sebenarnya bermula dari pertanyaan-pertanyaan Di komunitas gitu Karena komunitas itu banyak yang bertanya kembali Kenapa kura-kura CST Saya itu warnanya itu bisa kuning-kuning Banget gitu, kuning-kuning cerah gitu Padahal itu bukan Kura-kura morph atau kura-kura nya Normal gitu tanpa Genetik lain Karena kura-kura kuning itu biasanya identik Dengan albino atau hypo Hypo atau albino itu kan kura-kura morph Dan wajar saja warnanya kalau berbeda dengan kura-kura aslinya Karena pada nilai kura-kura CST kan warnanya hitam gitu Hitam, gelap gitu Tapi kura-kura saya itu normal Normal tanpa Gen campuran kayak hypo atau albino Tapi warnanya itu bisa cerah Atau kuning banget kayak Kayak yang saat ini Kalian bisa lihat Seperti ini Ini Btw ini adalah CST favorit saya Kesayangan saya di rumah Oke ini jadi Banyak faktor Gak banyak sih sebenarnya Ada beberapa faktor yang menentukan Suatu CST atau kura-kura lain lah Gak cuma CST Tapi kali ini kita bahas di CST aja CST itu warnanya cerah atau gelap Yang pertama pastinya dari genetik Atau gennya Jadi ada gen bauan CST Yang emang udah bagus dari bauan lahir gitu Istilahnya bauan lahirnya udah cakep gitu Dia kecilnya itu udah Warnanya udah mulai bersemu-semu kecoklatan gitu Jadi bukan hitam, legam gitu Jadi itu bibit unggul dari CST Yang akan kedepannya Kalau misalkan treatment dari Ounernya bener itu bisa jadi CST yang super kuning kayak gitu Pertama pastinya dari gen Gen sangat menentukan CST itu akan Menentukan seperti itu Ya saya ini Saya pastikan itu dari gen Pertama gennya udah bagus Terus dipoles sama owner sebelumnya Sebelum saya juga Dipoles sama ownernya Perawatannya bener Jadi makin jadi super kuning gitu Itu sih Yang pertama dari genetik Cuman gak menurut kemungkinan juga Walaupun genetiknya biasa-bisa saja Kayak CST yang banjiran di pasaran gitu Kan warnanya hitam-tempat gitu Itu bisa kok berubah Warna yang saya udah pernah ngalamin juga Dan beberapa temen saya dari komunitas Juga udah pernah ngalamin Hal yang sama Warna yang bermutasi menjadi kecoklatan Agak orange gitu warnanya Walaupun gak sebagus Ketika genetiknya Dari awal udah bagus gitu Jadi Tapi kalau misalkan kalian punya CST yang banjiran yang hitam gitu Kalian bisa maksimulin kok Tenang aja Oke Jadi yang pertama dari genetiknya Yang kedua Oh ini semua berdasarkan pengalaman saya saja Bukan berdasarkan Apa namanya Riset dari Pakarnya Atau Dari expert gitu Saya bukan expert juga dalam hal ini Jadi berdasarkan pengalaman yang saya alamin aja Pengalaman keserian saya dalam memelihara CST gitu Yang kedua Itu dari Pastinya pakan Pakan yang kalian berikan Treatmennya seperti apa Jadi Kalau saya selama ini pakai Yang paling ampuh itu Sepengalaman saya Udang kupas Sebenarnya ada lagi Dari temen-temen itu Nyarani buat Pakai salmon Cuman karena Saya kan Ya gimana ya Anak Kohsan kan Paket jelata gitu lah Isilanya Buat beli Salmon Saya Semur hidup aja Belum pernah makan salmon Salmon gitu Masa kurang-kurang rasanya Mau Saya kasih makan salmon Kan Suatu hal yang Tidak mungkin Bagi saya Cuman Kalau misalkan Bagi kalian-kalian yang Sultan Gak salah Kasih makan salmon Itu warnanya bisa Lebih cetarlah gitu Karena soalnya Temen saya itu ada Yang dari Bekasi Punya Prokradamer Merah Itu juga Makan salmon Dan warnanya Gila Kayak pedes banget Merahnya itu Benar-benar Merah 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 gimana ya Merah Lightning McQueen Merah banget Bukan orange Merah banget Jadi kalau Kalian Banyak uang lebih Untuk beli salmon Gak apa-apa Cuman selama ini Saya udah pake Udang kupas Udang laut Udang kupas Yang Kalau bahasa inggrisnya Itu redstream Udang Yang kemerahan Itu lah Warnanya Pokoknya kalian Beli di pasar Itu ada Biasanya saya beli 1 per 4 kilo Itu 20 ribu Kalau gak salah Pokoknya itu Udang kupas Kupas itu sangat bagus Buat Apa namanya Mendorong warna Dari si CST ini Lebih bagus lagi Apalagi kalau Misalkan kalian kasihnya Sejak kecil Itu Wah Bagus deh pokoknya Jadi udang kupas Udang kering Saya gak Rekomendasikan Karena Gimana ya Udang kering itu kan Sudah melalui proses Istilahnya dimasak lah ya Kan dikeringkan Dipanaskan Itu Jadi Kalau Logikanya aja Kandungan Apa namanya Protein Dan lain-lain Itu kan Karena proses Pemanasan Pengeringan Itu Pastinya akan Menurun Dasis Kalau udang kupas Saya pernah Sudah Udang kering Saya pernah pakai juga Tapi hasilnya Ya Gak ada berubah Jadi sama aja Udang kering Saya gak ajurin Cuman Kata teman saya lagi Kata teman saya lagi Dari anak komitos Kalau misalkan Udang kering kan Yang ada di pasaran Ada beberapa Merek Ada yang Agak mahal Nah itu Gue bilang Saya ambil yang Harga 20 ribuan Kemarin Itu gak ngaruh Ada yang Jual 35 ribu Atau 40 ribu Itu Kata teman saya Ngaruh Tapi ya Gak tau juga Sih Intinya Intinya Kalau dari sana Saya sih Pakai udang kupas Sajio Sudah Sudah ampuh Banget Kalau misalkan Kalau gak kalian punya duit lebih Itu bisa pake Salmon Jadi Treatmentnya Seperti itu Kalau mungkin Kalian Kalau Pellet Saya gak Terlalu rekomendasikan Soalnya Teman saya itu Kemarin Rekomendasikan Pake Pellet Namanya Pellet Sankoi Spirulina Yang baunya Agak-agak amis Itu Itu Di beberapa CST saya Itu gak Cocok Karena Ketika Dia makan Pellet Itu Kotorannya Itu Gimana Pellet Nya kan Ijau Kotorannya Kotorannya Ikut Ijau Dan Langsung Ngancur Langsung Ngancur Airnya Jadi Ijau Beberapa CST saya Langsung Tumbuh Yang awalnya Kuning Cetar Tumbuh Spot Hitam Itu Yang bikin Saya Gak Anjir Kenapa Ini Gitu Soalnya Belinya Sudah Luman Mahal Juga Buat Anjir Warnanya Jadi Hitam Gak Hitam Keluar Spot Hitam Kecop Kecoklatan Di Karabas Itu Agak Buat Saya Gimana Jadi Kalau Rekomendasi Dari Saya Tetap Pakai Bitwang Kupas Bitwang Kupas Itu It's The Best Terus Terus Apa Lagi Air Air Itu Sangat Penting Yang Ketiga Air Air Itu Sangat Penting Untuk Menunjang Warna Dari Si CST Sebenarnya Gak CST Itu Lebih Kalau CST Saya Gak Maksudnya Perubahannya Gak Terlalu Signifikan Saya Pernah Nalami Itu Yang Sangat Signifikan Itu Pada Kota Layar Panjir Si Ben Rok Kalau Sudah Tau Kalau Saya Punya Layar Panjir Sebenarnya Putih Itu Air Yang Gak Diganti Sehari Itu Warnanya Benar Benar Udah Turun Kayak Kecoklatan Jadi Air Itu Sangat Penting Kalau Bisa Kalian Ganti Sehari Sekali Kalau Saya Biasanya Sehari Sekali Karena Saya Sibuk Sehari Sekali Misalnya Itu Udah Bagus Sehari Sekali Cuman Dari Teman Teman Ada Ada Yang Nyaran Ganti Tiga Kali Sehari Cuman Menurut Saya Gak Pasti Lebih Bagus Jika Soalnya Emang Ngaruh Banget Air Sangat Berpengaruh Jadi Kalian Ganti Air Sekali Sekali Kalau Bisa Lihat Kalian Waktu Luang Atau Kalian Yang Pengangguran Kalian Bisa Ganti Tiga Kali Sehari Oke Jadi Air Yang Ketiga Air Yang Ke Empat Yang Terakhir Itu Adalah Kandang Tempat Tinggal Mereka Jadi Saya Itu Kalau Misalkan Kalian Taruh Kura-kura Kalian Itu Di Kandang Yang Gelap Kandang Yang Maksudnya Bukan Gelap Ruangannya Maksudnya Wadahnya Itu Gelap Misalkan Box Kontenar Kalian Tau Di Box Kontenar Hitam Itu Warnanya Juga Ikut Gelap Ini Saya Sebenarnya Hampir Percaya Enggak Percaya Hampir Percaya Hampir Enggak Percaya Percaya Enggak Percaya Tempatnya Harus Cerah Warnanya Mengaruh Awalnya Saya Ngeraguin Cuma Setelah Setahun terakhir Ini Berkecimpung Fokus Di Kura-kura Itu Saya Mengalamin Sendiri Perubahannya Drasis Suatu ketika Adalah Kayak Ini Contohnya Siberroki Saya Soalnya Yang Ngalamin Ini Siberroki Saya Jadi Kura-kura Lair Bancang Saya Siberroki Itu Misalkan Saya Tinggal Kampung Itu Kan Saya Taruh Di Box Conten Yang Hitam Tempat Dimana Siberroki Saya Berkumpul Di Box Conten Yang 50 Lait Terlalu Saya Taruh Disitu Dua Hari Warnanya Jadi Hitam Itu Benar-benar Bisa Kayak Gini Karena Dulu Waktu Saya Belum Fokus Kura-kura Lebih Maing Muka Ular Atau Kada Kada Saya Kira Kura-kura Perubahan Warnanya Akan Sangat Lama Karena Itu Karapas Kan Karapas Tempur Itu Tulang Jadi Perubahan Warnanya Butuh Bertahun-tahun Waktu Pemikiran Saya Kayak Gitu Waktu Belum Terlalu Ngerti Teman Kura-kura Ternyata Setelah Saya Alami Dalam Hitungan Hari Men Dalam Hitungan Hari Itu Berubah Kura-kura Kura-kura Itu Perubah Sangat Cepat Tapi Sistem Seperti Apa Saya Kurang Tahu Sistemnya Seperti Jadi Entah Itu Ditaruh Di Tempat Gelap Jadi Ikut Gelap Itu Sistemnya Kayak Mimikri Pada Bunglon Atau Ya Apa Namanya Mimikri Atau Berbaur Dengan Lingkungannya Atau Gimana Saya Kurang Paham Karena Yang Jelas Seperti Itu Saya Penjelasannya Secara Ilmiahnya Saya Kurang Paham Benar-benar Nggak Ngerti Penjelasan Ilmiahnya Cuman Yang Jelas Itu Yang Saya Alamin Pengalaman Saya Seperti Itu Jadi CST Saya Pun Seperti Itu Selama Ini Ditaruh Di Wadah Yang Warnanya Putih Box Es Krim Bagus Bagus Menurut Saya Soalnya Kemarin Saya Taruh Di Tempat Yang Warnanya Bukan Putih Tapi Bening Tapi Wanya Kramik Putih Warnanya Agak Berubah Sedikit Jadi Jadi Box Ice Cream Itu Salah Satu Wadah Yang Bagus Buat Kalian Yang Pengen Mencerahkan Warna Dari Kura Kura Kalian Ya Box Ice Cream Kalau Kura 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 Itu Saja Jadi Ada Empat Faktor Utama Yang Memparai Warna Kura 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 Tersebut Jadi Sebenarnya Warna Kura Kura Cerahnya Warna Kura 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 Kaya Kaya Kesuksesan Dalam Dulu Kehadir Jadi Mendapatkannya Lebih Gampang Daripada Mempertahankannya Gampang 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 Karena Kalian bisa Kalian Misalkan Punya Uang Berapa 2 juta 3 juta Belilah Kayak CHT Yang Warnanya Cerah Atau Hypo Sekarang Dan Rogo 3-4 juta 3-4 juta Tapi Kalau misalkan Treatment Dari Kalian Untuk Benar Treatment Dari Kalian Untuk Asal Asalan Sering Ditinggal Tinggal Sering Ditinggal Airnya Ngeparah Diganti Jarang Kasih Makan Makan Seadanya Makan Melet Melet Terus Setiap hari Tanpa Dijemur Dan Lain Lain Airnya Ngeparah Diganti Seperti Yang Udah Sebilang Itu Nanti Warnanya Itu Berubah Dengan Sangat Cepat Saya Udah Ngalamin Sedikit Soalnya Padat CST Saya Yang Warnanya Buny Ini Jadi Kalau Misalkan Tidak Ganti Airnya Ruping Itu Yang Dibagian Putus Ini Keluar Spot Spot Hitam Kemarin Tapi Bisa Berubah Juga Dengan Cepat Asal Treatment Kalian Benar Ini Normal Just Normal Ininya Wain Oke Jadi Itu Saja Sharing Saya Hal Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semua Mungkin Kalau Ada Yang Kurang Jelas Bisa Dinyitanya Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Mungkin Kedepannya Nanti Saya Bawa Contoh Berapa Hari Kedepan Saya Bakal Buat Perbandingan Prokura Dengan Treatment Yang Bagus Seperti Yang Saya Bilang Tadi Dengan Prokura Yang Treatment Asal Asalan Atau Berdasarkan Genetika Yang Bagus Atau Abis Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Sampai Di Video Berikutnya Bye